Intro Apa yang melintas dalam pikiran Anda ketika mendengar kata pesantren? Ribuan santri yang getol mengaji, unggah-ungguh para murid kepada Ustadz dan Kiai, atau kekayaan khasanah keislaman klasik dengan sebutan Kitab Kuning? Ya, semuanya ada di sini. Pondok pesantren Al-Anwar Sarang, Rembang Jawa Tengah, tercatat sebagai satu dari beberapa pusat studi Islam tradisional favorit yang ada di Indonesia. Ditilik dari sejarahnya, Pondok pesantren Al-Anwar didirikan pada tahun 1967 oleh seorang Kiai yang kini cukup masyur dalam kancah nasional, Kiai Maimun Zubair. Pondok pesantren Al-Anwar Sarang, Rembang Jawa Tengah, memiliki visi sebagai tempat bagi para santri untuk bertafak kufidin, alias mendalami ilmu keislaman secara lebih komprehensif. Satu andalan dalam proses pendidikan di pesantren ini adalah kecanggihan para santri untuk membedah satu persoalan kontemporer melalui rujukan Kitab Kuning. Dalam bahasa pesantren, tradisi ini biasa disebut dengan Bahsul Masail. Bahsul Masail diambil dari bahasa Arab. Bahsul bermakna pembahasan. Sementara Masail merupakan bentuk jamak yang menunjukkan arti beberapa masalah. Bahsul Masail merupakan satu tradisi khas pesantren dalam membedah satu persoalan kekinian. Uniknya, segala rujukan yang dipakai menggunakan literatur klasik berupa Kitab Kuning. Di pondok pesantren Al-Anwar, Bahsul Masail menjadi kegiatan pokok mingguan. Saat menyelenggarakan kegiatan ini, para santri biasa berkumpul berbekal Kitab Kuning yang akan dijadikan takdir atau referensi. Teknisnya, satu soal diajukan oleh peserta. Lantas, melalui seorang santri yang bertugas semacam moderator, permasalahan itu dilempar ke dalam forum untuk dicarikan jawabannya secara seksama. Bahsul Masail sengaja dimasukkan ke dalam kurikulum demi menciptakan lulusan pesantren yang tanggap terhadap permasalahan kekinian. Harapannya, santri jebolan Al-Anwar mampu menjadi manusia ideal yang bisa bermanfaat di tengah masyarakat, terutama terkait dengan problem-problem keagamaan. Mengharapkan Indonesia ini tetap sebagaimana apa yang diajarkan ulama-ulama yang dulu dan tetap ketahu keadaan yang sekarang, bahwa sekarang ini sudah tidak zamannya khilafah, tapi zaman meramikan ajaran agama esat. Tidak cuma diharapkan cakap dalam soal keagamaan, Al-Anwar juga mempersiapkan para santri sebagai barisan yang setia terhadap negara dan bangsa. Mengenai hal ini, Al-Anwar menunjukkan melalui berbagai macam kegiatan yang dianggap mampu membangkitkan rasa nasionalisme para santri. Contohnya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Yel-Yel Cinta Tanah Air bukan merupakan barang asing di pesantren yang satu ini. Al-Anwar menunjukkan melalui berbagai macam kegiatan Indonesia Raya Guna mengetahui lebih jelas bagaimana ribuan santri ditempa di pesantren ini, berikut wawancara tim jelajah pesantren medkom.id bersama Ketua Pengurus Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang, Perembang. Jadi gini Ustaz, kita pengen tanya sekarang itu jumlah total santri itu berapa? Pastinya untuk akhir tahun ini total santri 3.750. Itu yang di Al-Anwarnya saja? Yang domisili santri putra saja. Santri putra saja. Sedangkan santri putri 1.100. Mereka berasal dari Indonesia atau ada beberapa yang dari luar negeri? Untuk tahun ini semuanya domisili dari Indonesia, dari Sabang sampai Melokai. Kalau kurikulum, pelajarannya apa lagi? Pelajarannya di sini mulai tingkat dasar. Tingkat dasar ya Akidatul Awam, Jurumiyah, itu yang tingkat dasar. Terus Safinah fikirnya. Terus yang tingkat paling tinggi itu Fatul Wahab Mahali. Pondok pesantren Al-Anwar Sarang menjadi tumpuan harapan di tengah makin dibutuhkannya sosok yang andal dalam keagamaan sekaligus memiliki nasionalisme tinggi. Dari salah satu titik pesisir pantai utara Jawa Tengah, inilah gaung keislaman khas Indonesia. Terus dipupuk dan menginspirasi dunia. Nantikan kami di jelajah pesantren berikutnya.